Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Halo sahabat ND, hari ini saya sedang berkunjung ke daerah, mana coba, ke daerah abung saya Jawa Barat Tapi dimananya? Di Subang Saya lagi bersama siapa? Nah ini dia bersama Bupati Subang dan istri Bapak Ruhimad dan Ibu Yoyo Saya memanggilnya Akangwe, kita udah seperti keluarga gitu ya Cuma kan teman-teman saya yang ada di semua daerah itu kan, pengen tahu pastinya Orang kan tahunya ini Subang teh, memang kalau saya pribadi mah, alhamdulillah sudah tahu ya Tapi kan teman-teman teh, banyak yang tidak tahu yang misalkan di Kalimantan atau di Padang Atau di manalah daerah Sumatera, pengen tahu Kalau di daerah Subang ini Ada hiburan tempat pariwisatanya apa Terus potensinya yang bisa digali itu apa-apa saja Biar teman-teman yang melihat channel Youtube saya, sahabat ini, tahu Boleh cerita? Baik teh Nia, terima kasih Terima kasih bisa berkunjung, bila kami Ke Subang tentunya Seperti halnya teh Nia ketahui Subang itu kebetulan lengkap ya Kami memiliki pantai sepanjang perbatasan antara Kerawang dengan Indramayu sepanjang 54 km Dan kemudian kami juga berbatasan di selatan itu dengan Bandung Selatan, Bandung Barat Yang mana Tangkuban Rahu, Ciater itu masuk bagian daripada Kabupaten Subang Sehingga konon yang namanya Subang menjadi daerah obyek wisata itu pas sekali ya Bahkan masih banyak sekali yang belum terkoles, belum tergali Baik yang menyangkut wisata di pantai Potensi wisata untuk di pantai maupun potensi wisata yang ada di pegunungan Di pegunungan tentunya dengan piu pegunungan dan banyak air terjun Yang masih perlu sangat pengembangan ya Nah, itu yang pertama Subang memang menjadi daerah obyek wisata Yang kedua, Subang pun sudah lama memiliki predikat bahwa Subang salah satu rumpung padi nasional Wess, keren rumpung padi nasional Nah, rumpung padi nasional nomor 5 se-Indonesia Karena kami memiliki lahan pesawahan sebanyak 84 ribu hektare Untuk pesawahan Sehingga kami mendapatkan predikat rumpung padi nasional Nah, terlebih-lebih dengan sekarang Begitu dibangunnya pelabuhan Patimban Pelabuhan internasional Yang saat ini sedang dibangun oleh investor asing ya Dari Jepang, Jaika Itu ada di perbatasan antara Kecamatan Pusaka Negara Dan Kecamatan Indramayu Tepatnya Ya, tepat di daerah Itu di daerah Kecamatan Pusaka Negara Pusaka Negara itu Dan itu akan menjadi pelabuhan internasional yang cukup membanggakan Dan saya memiliki optimis bahwa dengan nanti sudah selesai pembangunan Pelabuhan tersebut tentunya akan memberikan data positif Untuk baik untuk Jawa Barat Umumnya untuk Indonesia Dan tentunya untuk dunia Nah, itulah barang kayu tekniknya Yang ketiga itu jadi Yang pertama, kota objek wisata Yang kedua, kota rumpung padi nasional Yang ketiga, kota pelabuhan Yang keempat, Subang pun tidak kalah dengan potensi yang ada Yakni untuk menjadi kota ketahanan pangan Oh, gitu Nah, kota ketahanan pangan dalam hal ini Tentunya untuk pengembangan pertanian maupun ikanan Udang paname yang saat ini sudah ekspor Baik ke Jepang maupun ke Amerika Itu yang jelas ada di pantai Tentunya menjadi kota ketahanan pangan Dan terlebih-lebih kehadiran Tol yang Cipali Dari KM 81 sampai KM 132 Cipali Cikampek Palimanan Nah, itu tentunya di sekitar itu menjadi daerah kawasan industri Sehingga pelabuhannya ada Kawasan industri-nya ada Dan insya Allah kami pun warga dan rakyat yang ada di sana Serta aparat di sana Insya Allah kami siap menyambut kehadiran industri di Kabupaten Subang Dengan kesiapan mental maupun tentunya kesiapan daripada SDM yang ada di Kabupaten Subang Jadi insya Allah kami memiliki sedang menuju ke arah kami menjadi lima kota keunggulan Ya, kota pertanian, kota wisata, kota industri, kota pelabuhan, dan kota ketahanan Wah, hebat sekali tuh, sahabat WMND Mungkin, sahabat WMND belum tahu semua ya Saya juga baru tahu loh, bahwa di Subang itu rumbung padi nomor lima Di Indonesia Belum lagi ada, apa tadi yang pak tangannya itu Itu kayak udang, udang, paname Kemudian untuk pengembangan pertanian dari mulai jagung, wubi, kami sudah ekspor ya Tuh Wubi, porang, dan singkong untuk tapioca tentunya lahan kami memadai Oh, sudah di ekspor? Oh, sudah di ekspor gitu Oh, ternyata di daerah saya sendiri Sangat kaya di daerah Jawa Barat, tentunya bagian Subang ini Iya Potensinya itu luar biasa Bakal ada pelabuhan ya Iya Pelabuhan internasional Pelabuhan itu berarti seperti Tanjung Priuk gitu? Eee, nampaknya kalau saya lihat saat ini konstruksi bangunan dan luas, luas areal Itu jauh lebih besar daripada Tanjung Priuk Hah? Lebih besar daripada Tanjung Priuk? Hmm Jadi nanti kapal-kapal asik bersendernya Iya Ih, keren, Subang Keren banget Makanya, coba Eee, tekniknya Eee, kapan untuk menelusuri lebih jauh turun ke Subang? Iya kan? Kalau ini, itu hanya sekilas yang mengurangi Iya, nah justru itu, Eee, Bapak Bupati Sekarang ini kan kita Mungkin memperkenalkan kepada semua teman-teman dan sahabat ND yang ada dimanapun Bahwa di daerah Subang itu banyak sekali potensi yang bisa dibangun dari mulai segala macamnya lah Pokoknya nanti kita lihat dan insya Allah ya Kang, kita akan jalan-jalan ke sana Mau melihat bagaimana insya Allah di episode berikutnya Dan semua sekarang, kalau sekarang mah ngobrol-ngobrol nyantai yang penting sudah tahu Mana tahu, jadi kalau saya punya investor juga bisa dong ya? Oh tentunya, tentunya Ya, memang sudah masuk ke dalam kawasan industri ya, beberapa daerah yang ada di kami Makanya, untuk tidak penasaran, saya pikir lebih cepat lebih baik Teknik datang ke Subang untuk mengetahui Asik Tapi saya diundang beneran lagi Oh iya, asik Saya mau memperlihatkan bagaimana potensi di Subang ini apa aja Tempat wisatanya, nanti yang bakal jadi pelabuhan dan lain-lain Pokoknya saya mau lihat sampai dimananya Nanti kita teruskan di episode selanjutnya Ya, dan semoga Subang ini menjadi satu daerah Jaya, istimewa, sejahtera Jawara Jawara, jaya, istimewa, sejahtera Insya Allah Insya Allah Subang menjadi kota jawara Jaya, istimewa, dan sejahtera Oke, terima kasih Nanti saya main lagi ya Ajak saya jalan-jalan Pengen lihat-lihat semuanya Biar teman-teman tahu Jadi harus menantikan Apalagi ada yang melihat lokasinya Siapa tahu dari semua yang melihat YouTube channel saya Dan Niaty Channel Ada yang mau jadi investor Iya Asik Makasih Oke, baik Pokoknya sukses terus, daya terus Untuk Subang dan juga sehat Bersama keluarga Bersama keluarga Tetap Saya juga tetap memakai masker Oh iya lah Kalau lagi ngomong begini Kita nggak memakai masker kan Saya cuap-cuap Oke, jangan lupa Like Like Share Comment Dan subscribe Channel YouTube Nia Dan Niaty Oke, terima kasih Bye Bye